Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya berada di wisata air terjun Widuli yang berada di Kabupaten Kogokar ya ikuti saya selengkapnya ini kita sudah masuk di loket Nah tiketnya sangat murah teman-teman per orang Rp5.000 dan parkir Rp2.000 untuk motor dan Rp5.000 untuk mobil ya ini saya masih bersama Master Mawan kita turun dilewati sebelah ini apa sebelah di aku kaya mungkin itu sana ya kan dari sini kita belok kanan Nah kita kita masuk harus jalan kaki ya di sini dan harus berjalan kurang lebih 100 meter sampai 150an meter masuk suasananya begini ya Adam ayem sejuk di hati pokoknya bikin pikiran fresh lagi ini kita nanti nanti turun ke sana ini kan mentok nanti-nanti ada turun lagi tangga ke bawah itu kita nanti kesana ini saya di sini ini jam 1 siang loh temen-temen jadi tengah hari disini tetap sejuk darahnya karena banyak pohon-pohon Aduh kita nanti di tangga lewat tangga itu kita menuruni tangga ini ya sampai di bawah ke sana nanti ada turun lagi itu ada orang pengunjung nanti saya tanya ntar sama ya Mas Nengisal tadi saya tanya sama emasnya ada orang atau tidak di bawah dan ternyata katanya tidak ada orang di bawah teman-teman kita coba kesana disini ada imbauan protokol kesehatan yang wajib dipatuhi ya kita lanjutkan lagi menuruni tangga sampai bawah seperti apa kalian ikuti saja selengkapnya jadi memang kita dianjurkan untuk dirumah saja nah ini saya buatkan video untuk mewakili kalian yang pengen kesini ini kita sudah sampai di air tujunya tinggal turun satu satu tangga lagi ini masih jauh ternyata itu kelihatan yang mindar kali itu eh kita ke sana nggak ada orang katanya pelan-pelan saja tangganya cukup tinggi-tinggi ya ini pemandangan di air terjun Widuri di pusat air terjunnya sebelah sana kita akan ke sana ini batunya besar-besar sekali ini kalau yang mau mandi bisa ini bekasnya orang mandi atau apa bisa di sebelah sini-sini akhirnya sampai juga di air terjun Widuri ini bisa nggak sih kita nyampe sana Kak tapi kayaknya bisa ini nah ini jalannya ada jalan di sini tempatnya bagus sekali teman-teman kalian yang pengen kesini silahkan datang ya masih buka saya akan mencoba masuk ke tempat airnya airnya jelri ini udah udaranya adem sekali ini kayaknya debit airnya agak kecil nih kalau dilihat dari bekas-bekasnya tempatnya itu kan itu nyampe sana ini cuma di tengah-tengah berarti kan agak kecil ya kalian yang pengen kecek ya kecek itu main air bisa disini-sini ini ini bisa tapi dikasih pembatas ini supaya airnya tidak langsung turun ya saya pengen kesana coba pengen kesana pengen merasakan sensasinya air seperti apa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Hai persis berada di bawah air tarjun di sini kalau airnya besar ini bisa lebih besar lagi ini airnya dari sana ini biasanya banyak sekali anak-anak muda yang main kesini ya airnya bening di sebelah kirinya ada pohon randu alas yang cukup tinggi ini sebenarnya bisa kesana tapi saya pakai celana jadi enggak biarin aku basah bisa lewat sana untuk naik ke atas pohon ini suara airnya bagus untuk relaksasi pikiran kita saya lakin yang datang ke sini ya setelah datang ke sini pasti pikirannya lebih segar lagi ya lebih di flash ke pasti ini saya masuk di alirannya dari terjun medul ini mengarah ke bawah dan itu bisa bisa nyampe ke sana-sana itu ya yang dicoba laksana agak curam jadi dikasih batas yang batu ini tuh naik lagi nanti bisa lewat situ bisa lewat sini persis di bawah jembatan ini bisa mencoba menyusuri ke arah bawah ya ini meskipun kelihatannya ini ada lumut-lumut di sini ya tapi ketika kita injek itu tidak licin jadi keset begitu nih kayak gini nah ini ini kelihatannya banyak lumpur kelihatannya licin ya tapi kalau kita injek begini keset kok enggak enggak licin lama sekali ini di sisi sebelah bawah ada batu-batu besar di sini ya ini biasanya kalau yang main di sebelah sini itu anak-anak kecil ini karena tempatnya cukup landai kita lanjut lagi harus hati-hati takutnya licin ya meskipun tidak licin sebenarnya nah ini baru licin kalau yang licinnya di sini batunya bagus loh ada motifnya seperti ini mungkin karena kalau gendut air ya jadi bisa ada motif seperti itu ini bukan bukan buatan manusia tapi buatan alam indah sekali sebenarnya ada batu yang cukup besar maswan kemana tadi maswan belum kesana saya pengen melihat dari sana ya ada apa di sebelah sana ya kalau dari sini nih pemandangannya full nih bahwa paling bagus kalau dari sini itu ada maswan mas termawan ya yang lagi ambil video atau foto-foto juga kita coba ke sisi sebelah kiri dari air terjun widuri ini di sebelah kiri itu ada pohon apa ya namanya ini kurang tahu ya pohon apa namanya ini kayaknya cukup di keramatkan ya karena ada tanda seperti itu kain yang dibelitkan itu biasanya menandakan kalau tempat itu di keramatkan selamat menikmati 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 123 ini 12 di daun tiga terus itu ada tiga ya karena kameranya bagus jadi yang ngebur begini dua-dua lapis semua